Tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks menjelma menjadi kuda hitam yang semakin liar di Korean V-League 2024 ini. Saat ini tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 56 poin dengan 18 kemenangan dan 14 kali kekalahan. Tim Megawati Hangestri dan kawan-kawan hanya tertinggal 2 poin dari Hongkuk Live Pink Spiders di puncak klasemen. Tim Daejeon Jungkwan Red Sparks menunjukkan performa gemilang di putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan. Mereka berhasil meraih 5 kemenangan beruntun termasuk saat mengalahkan Express Y High Pass dengan skor 3-1 pada tanggal 27 Februari 2024 lalu. Kesuksesan itu membuka peluang besar mereka untuk lolos ke babak playoff. Untuk saat ini tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks unggul 8 poin dari GS Caltech Seoul yang kini berada di peringkat ke-4. Sedangkan syarat untuk lolos ke babak playoff adalah selisih poin antara peringkat ke-3 dan ke-4 tidak lebih dari 3 poin di akhir musim. Di tengah performa gemilang mereka, tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks dihadapkan pada masalah kontrak beberapa pemain pilar yang akan segera berakhir. Salah satu pemain andalan mereka yakni Megawati Hangestri Pertiwi dirumorkan akan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan tim Jakarta Bin di Proliga tahun 2024. Kebenaran kabar tersebut juga sempat ditanyakan oleh salah satu fans Megawati Hangestri ketika bertemu di salah satu pertandingan Red Sparks. Di kesempatan tersebut seorang penggemar bertanya kepada Megawati tentang keberlanjutan karirnya di Korea Selatan. Mendengar pertanyaan itu Megawati Hangestri pun belum bisa mengetahui pasti apakah ia akan lanjut di Korea atau akan kembali ke Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.